selamat menikmati kita akan buat dulu lingkaran teman-temannya menggunakan circle tool disini ya kita drag ke bagian sini ya kita buat besarnya seperlunya saja mungkin seperti ini nah untuk ini temannya untuk warnanya mungkin opacity nya agak saya kurangin terlebih dahulu agar objek-objek di belakangnya nanti terlihat ya nah lalu berikutnya kita akan coba buat lingkaran putih ini ya kita klik kanan kita duplikat lalu disini di bagian ukurannya teman-teman ya disini ada gambar kunci akan saya kunci ya akan saya aktifkan kuncinya kemudian disini saya jadikan percent nah disini mungkin besar ini 45% ya 45% kita enter nah kita buka ke tengah seperti ini kita bawa ke tengah oke nah ini adalah lingkaran putih teman-teman ya kemudian kita akan buat lingkaran birunya mungkin kita duplikat lagi disini ya tetap masih di bagian percent nya lalu disini kita tambahkan 80% saja nah seperti ini kita select all lalu kita ketengahkan seperti ini nah disini kita sudah punya 3 buah lingkaran teman-teman ya kita akan ambil lingkaran tengah ini untuk memotong lingkaran yang besar ya tekan shift kita klik disini lalu kita pergi ke part lalu kita different nah maka kita sudah mendapatkan sebuah lingkaran putih ya nah lingkaran ini pada dasarnya adalah bolong ya adalah bolong lalu disini coba kita terangin dulu opacity nya teman-teman disini kita terangin dulu oke nah kita pastikan bahwa yang besar ini sudah terlobangi ya kita tes disini nah ya berarti sudah berlobang ya oke lalu berikutnya nah ini terpenting teman-teman ya kita gunakan dulu draw bezir disini kita aktifkan snap nya teman-teman kita aktifkan snap disini dan yang terpenting adalah snap bagian ini yang hidupkan teman-teman ya yaitu kita akan mencari titik tengahnya saja disini ya titik tengah dan hanya satu titik saja yaitu di bagian tengah disini nah itu untuk mengaktifkannya maka kita pilih snap bagian ini lalu kita klik disini lalu kita tekan control ya kita drag saja ya panjangnya segini kita klik dua kali nah kalau sudah teman-teman ya disini pas nih kalau kita cek disini view lalu kita x-ray nah dia pas terbelah di bagian tengah-tengah ya oke selanjutnya kita akan duplikat yang ini ya kita buat tiga bagian yaitu untuk merah kuning dan juga hijau caranya kita pergi ke bagian part lalu kita pilih part effect lalu kita tekan tanda plus disini kita cari rotate coffee ya disini rotate coffee lalu kita klik nah karena kita hanya pakai tiga saja maka bagian number of copies nya kita ganti tiga lalu kita enter ketika kita ingin membawa titik ini ke tengah maka kita hidupkan snap center nya disini ya coba misalnya ini tidak dihidupkan ya kita tes kita akan cari titik tengahnya disini itu susah teman-teman ya susah maka kita aktifkan bagian center disini kita tes nah maka dia otomatis akan diarahkan ke bagian tengah kalau sudah tinggal kita pergi ke part ya lalu kita pilih combine pastikan kita combine adalah bagian yang garis ini tadi teman-teman ya pergi ke part lalu kita combine nah kalau sudah kita tekan shift lalu kita pilih lingkaran yang besar ini maka disini dua objek terpilih lalu kita pergi ke bagian part lalu kita pilih division nah disini sudah terbagi menjadi tiga bagian teman-teman yaitu bagian merah kuning dan juga hijau lalu berikutnya kita akan coba kasih warna disini teman-teman ya kita gunakan pick color disini kita kasih warna merah lalu disini kita kasih warna kuning dan juga disini kita kasih warna hijau nah maka google chrome nya sudah jadi teman-teman ya mungkin cara sederhana ini bisa kita pahami ya fungsi-fungsi dari tool tadi yaitu bagian part effect combine dan juga di bagian division nah mungkin sampai disini dulu teman-teman ya video kali ini semoga bermanfaat dan saya Hendra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati